Layanan BPJS Kesehatan dari pemerintah didirikan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Artinya, kalau ada warga yang sakit, biaya perawatannya bisa ditanggung menggunakan BPJS Kesehatan. Salah satu layanan BPJS Kesehatan adalah jaminan biaya persalinan. Bukan hanya persalinan normal, persalinan sesar pun juga dijamin. BPJS Kesehatan juga memberikan jaminan biaya pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan bayi baru lahir, dan pemeriksaan pasca persalinan. Jadi, MAMS nggak perlu khawatir lagi dengan biaya persalinan. Layanan BPJS Kesehatan ini bisa meringankan beban biaya persalinan tersebut. Tapi sebelumnya, ada sejumlah cara dan syarat yang harus MAMS penuhi terlebih dahulu jika ingin memperoleh jaminan melahirkan dari BPJS Kesehatan. Yang jelas, MAMS tentunya sudah harus menjadi peserta BPJS aktif dan rutin membayar iuran kepesertaannya setiap bulan. Syarat dan prosedur BPJS Kesehatan untuk persalinan Pertama, MAMS harus datang ke FKTP atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang tertera di Kartu Peserta BPJS Kesehatan MAMS. Yang termasuk Fasilitas Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan Tingkat 1 BPJS Kesehatan ini mencangkup puskesmas, klinik, atau dokter umum. Setelah sampai di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1, MAMS perlu mendaftarkan diri. Saat mendaftarkan diri, petugas yang melayani akan meminta sejumlah dokumen kepada MAMS, yaitu KTP asli dan fotokopi, kartu BPJS asli dan fotokopi, kartu keluarga asli dan fotokopi, serta buku kesehatan ibu dan anak. Jadi, MAMS perlu mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut sebelum pergi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat 1. Setelah proses pendaftaran selesai, MAMS akan langsung menerima layanan medis. Jika MAMS melahirkan secara normal tanpa ada gangguan, maka MAMS bisa melahirkan di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1 tersebut. MAMS tidak perlu khawatir, karena Puskesmas atau Klinik Fasilitas Kesehatan Tingkat 1 umumnya memiliki tenaga khusus untuk prosedur persalinan. Tapi, kalau ternyata MAMS memiliki kehamilan berisiko tinggi, ataupun ada kondisi yang mengharuskan MAMS untuk melahirkan secara sesar, maka MAMS akan diberikan surat rujukan untuk melahirkan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, yaitu rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk bisa memperoleh jaminan persalinan sesar di Fasilitas Kesehatan Lanjutan atau Rumah Sakit, MAMS harus punya surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat 1. Dan keputusan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan harus berasal dari saran dokter atau bidan yang menangani MAMS di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1. Jika MAMS sudah menerima surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat 1, MAMS bisa langsung ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan yang tertera di surat rujukan. Biasanya, Fasilitas Kesehatan Lanjutan yang dipilih adalah yang terdekat. Sesampainya di Fasilitas Kesehatan Lanjutan, MAMS perlu mendaftarkan diri lagi dengan membawa serta dokumen-dokumen yang telah disebutkan di atas, beserta surat rujukan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat 1. Jika semua syarat dan prosedur dipenuhi dengan lengkap, maka MAMS akan dengan mudah dan cepat langsung mendapatkan layanan medis di Fasilitas Kesehatan di bawah jaminan BPJS Kesehatan. Lalu, bagaimana jika MAMS mengalami kondisi gawat darurat yang berbahaya dan membutuhkan penanganan medis secara cepat? Berdasarkan keterangan BPJS Kesehatan, ibu hamil yang mengalami kondisi gawat darurat bisa langsung ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan dan menerima penjaminan persalinan. Yang dimaksud kondisi gawat darurat adalah Ini artinya, jika memiliki kondisi gawat darurat, MAMS bisa langsung ke rumah sakit tanpa harus membawa surat rujukan. Bagaimana MAMS penjelasan tentang prosedur melahirkan menggunakan BPJS Kesehatan tadi? Sudah cukup jelas kan? Jika MAMS punya pertanyaan ataupun pengalaman seputar penggunaan BPJS Kesehatan untuk prosedur melahirkan, tulis di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!